Oke kali ini akan saya bahas tentang mengenai masuk ke mode BIOS pada Axio Windroid 8G ini Oke untuk masuk ke BIOS mode pertama kita nyalakan Oke sampai keluar disini nanti bisa melalui keyboard fisik ini Tapi misalnya gak sempat pakai keyboard fisik ini kita tahan disini Ada sedikit rahasia disini nah di bagian sudut Kita akan menemukan dua opsi warna kuning ini memang agak tidak terlalu kelihatan Nah itu ada setup ada BIOS Kalau yang pada bagian atas sudut ini untuk mengunci booting jadi misalnya kita hanya pengennya pakai Windows saja ini kita kunci ke Windows tapi berikutnya akan booting Nah untuk mengembalikan juga seperti itu Oke karena kita akan masuk ke mode BIOS kita sentuh pada BIOSnya Nanti akan di boot ulang lagi masuk ke mode BIOS oke ini adalah mode BIOS atau basic input output system jadi ini yang mengkontrol apa yang namanya istilah untuk keluar masuk pada mendeteksi perangkat apa saja yang terdapat pada perangkat ini Oke bagi yang pengen akal ini mungkin tahu bisa menggunakannya untuk hal-hal yang lain tapi saya sarankan sebelum kita mengoprek atau mengoprek saya sarankan untuk di backup dulu semua sistemnya saya sarankan untuk yang memilih jenisnya untuk backup adalah klon SSD yang yang ada di sini supaya kita bisa aman mengembalikan lagi dalam kondisi yang seperti yang sebelumnya oke oke di sini di biosnya terdapat seperti ini disini ada seperti pada komputer pada biasanya ini ada menu terus chipset segering booting nah ini yang banyak juga ada boot bootingnya bisa kita oper lagi ke yang lain saya biasanya booting ke saya hubungkan ke kabel micro USB OTG terus saya hubungkan ke flashdisk misal booting ke Linux atau kalau untuk membackup saya biasanya pakai klonzilla jadi konsilanya yang live ini kita masukkan ke sini terus kita backup jadi semuanya SSD yang ada em atau emmc yang ada di sini akan tercopy secara sepenuhnya jadi enggak hanya ke satu aja Windows atau Androidnya tapi Windows Android grupnya tersimpan semua ke dalam image nah image nya ini bisa kita restore atau kita simpan lagi untuk cadangan misalnya nanti terjadi apa-apa salah setting dan sebagainya semuanya waktu kerusakan mati total atau boot loop dan sebagainya kita tidak bingung kita udah punya senjata untuk mengembalikan ke kondisi awal Oke misalnya sudah selesai dengan mode bios Oke kita bisa save dan exit kita dan enaknya biasanya ini berjalan di versi touch seperti ini Oke save change ya sama seperti ini oke balik ke manfaat bagi anda yang memiliki pertanyaan atau mau bertanya silakan ketikan ke pertanyaannya pada kolom komentar di bagian bawah bantu saya dengan mengklik tombol like dan subscribe spesial bisa dapat mengupload review-review yang selain untuk berikutnya akan saya ajarkan tentang cara bagaimana membackup seperti yang sudah saya jelaskan oke sekian terima kasih oke oke oke